Menteri Kesehatan terus melakukan sidak ke sejumlah rumah sakit terujukan untuk memantau penanganan pasien COVID-19. Ya, meski begitu berbagai kendala dalam menangani pandemi COVID-19 ini masih banyak dijumpai di sejumlah rumah sakit di daerah. Tiba di RSUD Suradadi, Kabupaten Tegal, Menteri Kesehatan memantau sejumlah ruangan seperti ruang isolasi, IGD, dan ruang perawatan pasien. Setelah mendapatkan perjelasan dari pihak rumah sakit, Menkes menggelar pertemuan tertutup dengan jajaran RSUD Suradadi, Dinas Kesehatan, serta Komisi 9 DPR RI. Usai pertemuan, Menteri Kesehatan tak banyak memberi keterangan terkait penanganan COVID-19. Kita punya bekerja sesuai tracknya. Penuh semangat tadi saya lihat. Pak, Dinas Kesehatan semangat. Hati-hati. Kalau soal vaksin gimana? Tidak ada timnya. Meski pemantauan terhadap kondisi rumah sakit telah banyak dilakukan, nyatanya sejumlah rumah sakit masih menemui kendala terkait penanganan pandemi COVID-19. Seperti yang terjadi di Sulawesi Barat, jumlah pasien COVID-19 yang terus meningkat sejak sebulan terakhir, membuat RSUD Regional Sulubar tak mampu lagi menampung pasien. Tim gugus tugas COVID-19 provinsi kini terpaksa meminta rumah sakit di Kabupaten menyediakan ruang isolasi sendiri. Pasien COVID-19 yang kondisinya cukup baik pun diminta tidak segera dirujuk, melainkan diisolasi di rumah sakit daerah masing-masing. Tidak terlalu parah kan Anda bisa ditangani oleh Kabupaten. Dan memang sudah begitu dari konsep awal. Ketika Kabupaten itu menangani penemuannya COVID-19 ini yang paras saja yang dibawa dikenal. Selain ruang isolasi yang sudah melebihi kapasitas, sejumlah tenaga medis terpapar COVID-19, sehingga pihak rumah sakit makin kewalahan. Saat ini ada lima tenaga medis di RSUD Regional Sulubar yang positif terpapar COVID-19. Tim Liputan 6SCTV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.